Kakor Lantas Plori menanggapi terkait ribuan pemudik sepeda motor yang menjebol penyekatan di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa tersebut, pihak kepolisian akan menambah personil secara proporsional. Sebuah video yang viral di media sosial terlihat pada Sabtu 8 Mei 2021, ribuan pengendara sepeda motor yang akan melakukan mudik lebaran menerobos penyekatan di jalur perbatasan Bekasi, Karawang, kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut Kakor Lantas Plori Irjen Paul Istiono mengatakan peristiwa tersebut bukan merupakan penerobosan ataupun jebolnya pos penyekatan. Melainkan petugas kepolisian di pos penyekatan tersebut sedang melakukan prosedur yang seharusnya, di mana jika terjadi penumpukan kendaraan di jalur penyekatan, maka pihak kepolisian akan menghentikan pengecekan yang sementara, agar tidak terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan yang parah. Penghentian pengecekan tersebut tidak mengurangi pengetatan penyekatan, karena penjagaan dilakukan berlapis di berbagai titik strategis jalur mudik, sehingga pemudik yang lolos di satu titik penyekatan belum tentu lolos di titik selanjutnya. Ya ratusan pemudik yang mencoba ya, ini bahasanya bukan menerobos ya, ini memang kita kelola, kita alirkan. Ini adalah diskresi kepolisian. Kalau sudah terjadi penumpukan yang besar, ini terjadi sebuah kerumunan. Penumpukan yang kita hindari adalah menjadikan kelas terbaru di kerumunan antrian tersebut. Oleh karena itu, CB kita di lapangan harus kita alirkan, karena kita akan sekat di titik-titik berikutnya. Kalau sudah dialirkan di titik sini, nanti di Jawa Barat itu akan diterima oleh polis-poles lainnya. Seperti kalau di Bekasi sini, kemudian kerawang Purwakarta. Purwakarta kemudian di Subang, Subang, Indramayu sampai Jerebon. Baik itu melalui jalur utara, jalur tengah, nanti diterima Sumedang sama Indramayu, Jalur Selatan, itu ada Ciamis di sana, Jalur Selatan-Selatan, itu ada Pangandaran, yang juga melakukan penyekatan-penyekatan. Selain itu, Irjen Paul Istiono juga mengatakan untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa tersebut, pihak kepolisian akan menambah personel secara proporsional. Terkait jumlah penambahan personel ini akan diserahkan langsung kepada polda setempat. Dari Jakarta, Skirayangkis, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan.